hai oke jadi welcome back to silentroider academy channel ya masih berjumpa kembali dengan saya Om silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 4 November 2021 Oke sebelumnya ini suara saya agak agak beda kayaknya ya karena masih bekas STAC ini jadi mohon maaf banget kalau teman-teman dengernya nggak nyaman Oke hari ini cukup spesial ya karena market kita berhasil naik 1% sebenarnya udah kita predik ya di morning briefing kemarin kalau teman-teman enggak saya udah bilang bahwa polanya itu after dua merah dia rebound nah cuman yang jadi pertanyaan apakah ya apakah ini hanya rebound sementara besoknya lanjut turun lagi dua hari atau ini memang sudah tanda untuk marketnya reversal ini akan coba kita bahas karena ada beberapa scale ada beberapa sektor gitu ya yang naiknya cukup signifikan di perdagaan hari ini yang membuat market kita juga cukup yang sustain di atas angka 90 0,9 sampai 1 persen Oke sebelum itu seperti biasa kita akan bahas dulu kita punya trade dan profit ya lalu yang pertama ya ada denar ini adalah menu sore saya no comment ya di jam 1320 tadi Anda cek denar closingannya 266 ya Jadi overall sudah pasti profit gitu ya bahkan sempat kita tektok dua kali ya teman-teman kalau anda enggak percaya nih dicek aja 1350 itu disini Hai jadi harganya tuh masih masih stabil ya masih stabil di 258 low-nya 254 12 baru ya di menit 3-4 menit setelah kita rekam tuh baru langsung terbang after itu saya bilang bisa buyback gitu ya di grup kalau mau buyback kita pantau brokernya waktu itu YP yang didenar ya kita serok lagi sesuai plan pas banget mentok cuman 250 habis itu terbang lagi jadi sebenernya dihitung dua kali gitu ya lalu ada SMRA gitu ya ini SMRA juga kita punya rekom sebenernya rekom udah dari satu sampai dua minggu yang lalu gitu ya kita memang sengaja rekom untuk cicil-cicil pelan-pelan dan akhirnya dapat di 920 kebawah closingannya bagus gitu ya rata-rata profit sekitar hampir lima persenan jadi udah lumayan banget gitu ya profitnya udah sangat lumayan sekali ini pun bisa swing ya ini pun bisa stick Halo berikutnya adalah miti rekom kemarin no comment yang tadi miti sempat ke satu satu lima tujuh jadi 10% gitu ya kita di VIP tp di sekitar 152 155 dan masih bisa buyback sebenernya ini karena salah satu emiten masuk ke dalam list project pas kita lalu berikutnya after miti kita yang terakhir ada is ya ini live cepat tadi by di sekitar 97 98 langsung digoreng ke 100-101 ya ini pun kita masih bisa spekulasi hold sesuai plan yang ada gitu yang cut-loss hari ini enggak ada tapi yang posisi kritis ada satu kita cek kalau besok dia udah dibawa batas support kita akan cut-loss tapi hari ini kita masih fully 100% trade-down 4 emiten itu pun di luar rekomendasi dari tabel pas ya tabel pas itu tadi kayak ada a ship ini profitnya udah dasyat-dasyat nih gitu jadi di luar setelah pas kita belum rekap nanti kalau udah akhir pekan kita baru rekap seperti itu kalau kita akan bahas market dulu dimana hari ini ada info yang cukup segera inflownya agak memang udah mulai mengecil ya Asia hari ini jualan didistribusi UNTR jadi overall sebenarnya lebih karena netral tapi yang lucik luciknya agak kencang naiknya gitu kayak buka-buka kan market cap-nya cukup besar BRI BMRI gitu ya Prodia ya ini ini salah satu yang saya nggak tahu ya anda dapat info kenapa Prodia saya jujur kaget loh ini sektor healthcare juga setelah Prodia gerak ini bisa kita lirik sebenarnya gitu ya Prodia dan bank-bank kecil itu tadi naiknya juga lumayan ya BBHI lalu di konstruksi juga tentunya jadi ini membuat market kita cukup sustain ya tapi secara info ya setidaknya positif tapi nggak besar-besar banget sebenarnya lalu yang berikutnya dari market saya udah bilang ya ini lagi kepentok nih ya lagi kepentok di support dan ternyata dia membal sebenarnya jadi indikasi positif market ada potensi lanjut besok berbeda dengan pattern kemarin harusnya setidaknya ya minimal gap-up lagi kayak gini nih ya candle kemarin gap-up cuman harus kita perhatikan besok kalau di tiba-tiba diguyur lagi sektor-sektor saham-saham hari ini yang di akum taunya besok di TP lagi ya berarti polanya akan repeat lagi kayak gini karena overall market masih buat lower low market masih buat high lower high jadi belum confirm tapi kalau dia bisa breakout ya minimal nih closing gitu ya di atas 6575 high kemarin ya ini akan sangat bagus tentunya untuk secara chart jangka pendek tapi outlooknya emang masih akan sideways biasanya akan sideways dulu konsolidasi naik turun-naik turun dalam rentang sambil isu dari FOMC juga akan terkait tab off juga yang akan diselenggarakan November jadi mungkin market masih akan merespon on-off juga jadi ini cuma replikasi karena dalam dua hari kemarin market sudah turun hampir ya Hai sekitar emm 1-2 persen ya sekitar 1-1,5 persen jadi ini implikasinya gitu ya jadi udah paham lalu berikutnya kita akan bahas request-an hai 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 Oke request-an pertama hrme ya hari ini dia ada inflow ini baru masuk watchlist nih ya tadi kalau teman-teman buy on breakout di 67 ya udah udah profit juga ya ke 75 tapi kalau singannya gagal arah biasanya dia akan shutdown 12 kali nah besok ketika merah dan coba kita cek wk jadi top buyer ya ini distribusi besar sekali cek dulu ya kalau Senin nanti besok Kamis dan Jumat enggak ada outflow turun-turun pendek Anda mungkin bisa entry pas merah SMRA target mereka 970 next target itu ada di sekitar seri ini 1015-1025 ya baru next-nya di 1070 ke atas ini jebol ini baru cakep banget oke becip juga tadi bergerak ya lumayan juga cuman nge-prank karena memang gorengan seperti itu ya trading plan stop loss 60 udah jelas area beli silakan target target pendek itu ada di 70-69 ya jadi by 65 misalnya stop loss 60 TP 70 PMMP secara swing bagus ya dia udah sustain di atas dia punya adalah support gitu ya di breakout ada volume juga udah menarik sih untuk PMMP secara perusahaan ya perusahaan juga seberat perusahaan sehat nah ini ini menarik nih cuma kita cek ada bandar gaya Hai Oke netral ya meskipun ada terlihat LG distribusi karena penggeraknya yang sering pompom itu dari Trimega sih bukan pompom lah mereka sering announce PMMP itu dari Trimega si LG jadi outlooknya masih menarik ya ini masih bagus untuk swing wins kalau ditanya buat besok saya nggak bisa jawab tapi kalau ditanya secara swing masih bagus ya batasi 150 LPP so far good ini udah saya bilang ya ini tinggal ke awal aja dan ternyata breakout di 3200 selamat yang ada pegang dan tonton morning briefing kemarin sisanya karena dia udah break all-time high selama beberapa waktu terakhir ya kita tinggal tinggal duduk manis aja sih next target kalau kita lihat weekly ini udah di kepala 4000 ya 4000 ke atas itu secara swing weekly atau mandi jadi trennya panjang temen-temen pasang trailing stop aja gitu ya lalu untuk DSFI ini adalah gorengan ya ini adalah gorengan yang mungkin hari ini nggak terlalu banyak cuman di sesi awal kenapa ya karena marketnya lagi bagus gitu ya jadi overall masih ada change gitu ya cuman anda kita batasi di 103-104 ya besok kalau turun lagi di boss 110 bisa spekulasi beli lalu towernya udah cukup bottom sebenarnya posisinya dia udah udah sedikit mulai kayak buat divergence gitu ya kalau teman-teman perhatikan ya ini udah udah mulai terlihat kayak ada divergence untuk tower sebenarnya meskipun volumenya kalau belum confirm price actionnya mungkin kalau mau jangka pendek dia harus breakout sini dulu kali 1.75 kalau belum kayaknya agak berat tapi overall udah bisa kita lirik kayak teman-teman juga harusnya bisa lirik kayak sen, tebik gitu ya lalu nextnya adalah NPGF ini saham yang agak sedikit mengerikan gitu ya karena suka ngeprank sama seperti hope price actionnya masih sama ya dia harus bisa breakout di sekitar 109 sampai 110 sampai 111 sorry kenapa karena kalau belum di breakout angka-angka ini kayak masih susah gitu tapi overall udah sideways juga ya jadi planningnya sama by 100 TP 110 ke atas gitu cara tau bandar punya harga berapa harga barang berapa ada di mana dan track dari berapa lama kalau nge-track itu sesuai kita punya tujuan trading kalau kita tradingnya swing ya kita track bisa lama kalau kita cuma copet ya nggak perlu cek 5 bulan terakhir kita cek hari ini atau misalnya hari kemarin atau minimal seminggu kemarin cara cari taunya ya pakai broker summary jawa bentuk pola apa ya om? pola pulau jawa tiap merah selalu kecil oke jawa kan memang di maintain ya artinya memang di kawal sama beberapa ya adalah grup-grup yang sering ngawal atau sering rekom bolak-balik cuman conclusionnya kalau saya sih patokannya di sini ya di garis moving average aja jadi kalau kita tarik per sekarang current supportnya di 171 nah ini nggak boleh jebol gitu di akumulasi atau tidak ini brokernya broker pindah-pindah sih artinya dia goreng selesai DTP nanti tunggu udah 1-2 hari dia baru masuk lagi jadi sistemnya masuk keluar gitu ya jadi dia nggak nggak akumulasi jadi mainnya exit-exit aja mari dia masih buat low baru harus dipantau ya ini 460 kalau bisa 450 nggak boleh sampai jebol kalau jebol kayaknya agak kurang bagus outlooknya masih masih berat sih ya karena kalau dia belum bisa ketembus ya belum akan confirm 500 itu kalau belum ditembus BBKP bang-bang mini ini kan beberapa kayak kita dengar udah berikan mungkin seperti saya bilang mungkin bisa switching ke BGTG atau BNBA yang mungkin naiknya lebih lebih giat atau BBB BBKP juga sepertinya lebih mending lah daripada kemarin ada yang nanya baca kan agak sedikit spekulatif BBKP udah disupport mobile silahkan ya kita becipsuda DGNS nah ini DGNS menarik banget ya kayak Prodia coba kita ceknya BM kita cek sektor dari IDX health apa IDX Composite sebentar ya oke kita cek dari IDX health jadi di Mira ini lengkap ya saya akibatnya sekuritas lain juga lengkap sih sama lah hari ini naik 1% ya jadi overall good banget ya jadi yang naik ada PRDA Prodia DGNS cuman induknya BMS enggak terlalu ya sisanya sih ya nge-stuck sih masih belum terlalu belum terlalu ke trigger jadi kalau kita perhatikan DGNS dan Prodia ini adalah healthcare yang lagi performing selama beberapa tahun terakhir oke posisinya DGNS bagus karena dia breakout 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 beberapa resistance sekaligus cuman the last Mungkin besok dia retest ya ini kan dia masih area resist sebenernya ya let's say di sekitar 875 sampai ya 875 dulu deh ya 875 sampai 900 nih kan resistant nah ini yang harus mereka tes nih bisa di breakout nggak gitu takutnya kepentok abis itu dia koreksi dulu biasanya sih kalau kayak gini dia istirahat dulu 1-2 candle nah pada 1-2 candle itu istirahat Anda kalau mau entry ya silahkan boleh-boleh aja overallnya ada inflow ya jadi kita bisa pantau sebenernya oke teams bandarmologinya kayaknya komoditi nikel tima belum on sih ya masih terlihat distribusi support resist resist sementara di 1600 ya the last the next support itu ada di sekitar 1525 jadi kalau 1525 jebol ya bye-bye karena harga LG ya LG sekarang cukup aktif ya di tahun 2021 batasin oke kalau ada momen batas ketat tadi Anda buka chart per tik gitu ya sama chart per menit oke chart per menit saya ganti dulu kalau Anda cuma copet ya di 830 wise lah ya saya sepakat 830 cukup bijak untuk stop loss good bandarmologi bris kok nggak habis-habis sebenernya ada apa nggak ada apa-apa sih sebenernya mungkin ini adalah investor-investor dari awal merger sebelum merger gitu ya sekarang pas merger mereka taking profit gitu cuman yang jadi concern kan nggak apa-apa mereka jualan asal sahamnya jangan turun yang jadi masalah ialah ada saham diakumulasi tapi sahamnya turun terus gitu jadi lebih parah kan so yang penting kita lihat price actionnya aja turun tapi dia nggak jualannya tuh bukan jualan yang guyur gitu jadi itu lebih baik ya BMAS kalau health gerak ya mungkin bisa pantau ya stop loss 875 dulu sih ini masih spekulatif banget sebenernya cuman kalau Anda yakin health gerak ya bisa lirik BRMS memang begitu polanya ya after naik breakout turun nanti turun dulu baru naik jadi outlooknya jelas karena dia masih buat lower masih dia buat higher low dia masih buat higher high jadi outlooknya masih bagus ya memang gitu polanya belum fall sih nanti kita cek lah sampai hari Jumat ini gimana kalau dia sampai hari Jumat kuat ya minimal di atas 100 ya saya rasa udah cukup udah cukup bagus lah oke nextnya ada real no comment batasin aja di 93 ini masih area support ya terserah Anda mau cicil-cicil bayi dekat-dekat support boleh cuman kalau jebol 93 ya out si MNT ini salah satu IPO yang masih sustain cuman ya naiknya smooth banget ya 4% tinggal follow sih ya apalagi misalnya nih dia breakout 1030 besok follow aja gitu bisa in stop lossnya misalnya let's say di 1000 cuman ini nggak bisa masuk rame-rame lah karena setau saya si MNT pun nggak terlalu liquid ya iya nggak terlalu liquid kan jadi mau masuk pun agak agak susah juga lalu ada asri ini properti tadi gerak seperti yang udah kita bahas jadi saya mungkin review dulu KBSDS, MRA, CTRA ini kan ada inflow semua bahkan kalau kita cek sektor besarnya ya sektor properti ya hari ini dia mau lanjut breakout nih kalau sampai sektor indeks properti breakout 881 wah ini udah lah ini udah akan sangat performing banget untuk sektor properti kedepannya jadi kalau indeks ini gerak ya overall itu emiten-emiten properti gerak pakai kan saya bilang ini apakah ada sinyal bagus untuk market setidaknya besok nggak nge-prank gitu ya jadi dari outlook-outlooknya kayak kita ada trade SMRA anda lihat wah ini kencang banget ya KZ, TB, CTRA harusnya ada akumulasi jelas asri kalau anda tanya asri ada akumulasi walaupun nggak terlalu besar jadi ada inflow semua nih kenaikan dan itu bagus ya sekaligus saya lanjut begitu dengan konstruksi-konstruksi kan udah udah kita bahas ya kayak WIK ada inflow PTPP kencang juga nih ada inflow yang paling kencang adi sih hari ini sebenernya adi, inflow gitu ya ada ZP dan lain-lain WSKT juga ada inflow gitu dan kalau kita mau coba oh WSKT ternyata distribusi ya ada distribusi ya nah kalau kita perhatikan emiten-emiten dari index infrastructure jadi infrastructure itu luas ya kayak pembangkit-pembangkit gitu ya kadang masuknya ke infrastructure juga nah index infrastructure ini nggak purely konstruksi sih ya jadi agak luas kalau property kan memang ya property cuman banyak property kayak misalnya BES gitu ya SSIA itu kan property-property yang komersil dia jual gudang sewa gudang jual tanah ruko gitu yang lebih ke komersil ya lahan industri lah buat property-industri gitu tapi outlooknya property semua nah kalau infrastructure bukan konstruksi aja tapi dari outlook infrastructure-nya sendiri indeksnya masih masih belum confirm nah ini kita bisa spekulasi sama kayak property apakah akan potensi lanjut atau nggak kita harus cek beberapa hari ke depan tapi setidaknya hari ini kompak naik bareng ada beberapa inflow di beberapa emiten ya let's see lah apakah ini beneran naik atau cuman prank aja gitu ya lalu next-nya ada yellow yellow no comment masih sideways mau cicel buy silahkan nih tinggal tunggu meleduk aja kakek gi mau dividen ya teknikalnya bagus sih ini saya pernah ketemu beberapa kawan saya dia bilang ini salah satu emiten yang dalam tanda kutip fundanya pun katanya cukup lumayan gitu so bisa coba di follow up aja karena nggak liquid saya skip tawar bandarmologi distribusi ya wajar sih ya menurut saya emang wajar-wajar aja karena sejak dari kejadian disini ini udah nggak bener nih yang dia naik 21% nah dari itu kan jualan terus tuh bandar ya waktu disini juga lagi heboh sen lagi mau di 500 gitu kan tebik tebik sampai 3400 gitu kan dan webinar tentang tower di mana-mana gitu pertoweran ya tentunya nah cuman menariknya tower ya mungkin kan si Mitratel kan mau IPO nah nggak tau nih apakah akan nge-trigger emiten tower untuk gerak atau nggak gitu lalu BABP skip lah masih belum ada momentum ini udah dibahas juga kemarin kalau jebol 212 210 wah ini udah 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 serem ya waktu dulu disini anda tanya saya bilang kalau jebol 360 ya cut loss dulu disini anda tanya lagi di 300 saya bilang 300 jebol cut loss dulu waktu disini di request lagi om ini cut lossnya di berapa saya bilang 260 jebol cut loss dulu sekarang anda tanya lagi nih 200 om ya saya bilang 212 210 bijaknya sih kalau secara teknikal cut loss dulu nah nggak tau nih seminggu ke depan dia naik atau makin turun intinya sih belum ada momentum masih kita nggak bisa berekspektasi tinggi asih sesuai info dia mau coba balik ke 6000 ya karena memang agak sayang seperti yang saya bilang kemarin kan kalau dia balik ke 6 balik di bawah 6000 ini sangat sayang secara teknikal tapi overall trendnya masih bagus ya sekarang masih di atas 5500 wika waktunya serok bisa spekulasi cicil-cicil aja ya cicil-cicil aja lalu ada truck truck juga emiten yang gorengan nih cuman belum perform ya dalam HCS ini sudah 3 hari tapi bisa di maintain ya coba kita cek hari ini ada akumulasi hari ini ada yang cicil-cicil coba ya kayaknya sih saya udah pantau sih kemarin dan kayaknya eee ada beberapa gitu ya cuman tektok masih kayak misalnya BK YB cuman mereka masih tektok nah mungkin tunggu kelar YP ini jualan baru mulai digoreng tapi secara teknikal saya udah pantau karena udah udah mulai sideways nih ya udah lu udah menarik lah gitu ya lalu yang terakhir PT DU PT DU saya skip nggak komen kalau dia gerak pun ya saya nggak akan ngincer gitu bukan rezeki untuk crush positioningnya agak rawan sebenernya kalau jebol di 520 ya karena agak kurang bagus nih meskipun kinerjanya katanya bagus kan tapi tetep aja kalau bandar nggak mau lirik ya susah overall kalau anda yakin dengan sektor bajak crush jadi alternatif karena posisinya juga masih sideways cuman memang geraknya kadang lambat kita pun di VVIP semingguan lebih baru TP gitu real tadi sudah boss boss ini ikut batubara outlooknya sama dia masih sideways positioning ada di support 86 gitu ya anda cicil di 90 kebawah lebih bagus lalu untuk Excel telekomunikasi kayaknya oke nih engulfing di telkom Isat juga lagi buat base kalau anda tanya Excelnya sih positioningnya juga udah cukup bottom ya murah banget nih udah turun juga cukup signifikan sustain di angka psikologis 3000 bisa spekulasi untuk swing bisa cuman memang kan emiten telekomunikasi kan pergerakannya agak sedikit lambat ya nah kalau anda mau gurih ya friend aja sekalian anda beli yang naiknya kenceng gitu tapi kalau anda mau Excel ya bisa cut loss 2900 oke lalu untuk Wifi ini emitennya lagi digoreng-goreng ya ini lagi tuker-tuker bareng jadi anda kalau nggak biasa main Wifi hati-hati lah ini beneran sih cukup cukup sadis cuman intinya lagi ada something di internal perusahaannya hati-hati aja sih pesan saya kok bantu analisis BGTG BGTG overall oke dia nggak di breakdown tandanya mungkin ada momentum bang-bang kecil karena kayak denar pun kan ada pergerakan gitu ya lalu outlooknya di support sebenarnya anda bisa buy on weakness nih misalnya dia turun dekat-dekat 180 anda bisa spekulasi gitu ya tinggal stop lossnya misalnya di 176 gitu jadi stop loss 176 ada target sebenarnya dia harus seritas lagi 200 nah ini tinggal tunggu momentum bang-bang aja sih ya ada potensi BGTG ditarik gitu oke SMBR tadi teman-temannya pada gerak ya SMGL INTP melanjutkan kenaikan SMBR pun yang paling lagging mau spekulasi cari yang lagging bisa sih dari SMBR gitu ya overall masih belum ada akumulasi masih netral aja tapi udah udah oke lah anda tinggal batasnya di 710 kalau mau udah-udah cukup gitu ya jadi saya rasa cukup sih itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua jadi thank you Salon Trader Akarmi di Salon Be Patient Beach One espacio-teman banyak bukan IG 5 5 5 6 5 5 6 Terima kasih.